Terima kasih telah menonton Membela pimpinan ponpes Al-Zaitun Panjigumilang, Habib Keribu Ya terima kasih, saya bukan membela sesuatu yang salah Saya hanya menyampaikan sesuatu kebenaran yang saya pahami Dari kasus Al-Zaitun ini saya pikir saya lihat sudah sangat menyimpang Dari apa yang diharapkan di awal itu di masyarakat Al-Zaitun itu katanya ingin mendirikan negara dalam negara Atau an-pancasilais atau melahirkan radikalisme Saya dukung itu Saya memang dari dulu gerakan saya itu melawan radikalisme Tapi saya lihat kemari ini kok yang dipermasalahkan berita di luar Penista agama Lucu yang lagi yang dibahas Yang dibahas tentang lagi apa? Ya fikih lah, hukum, ibadah Itu kan furu iyah Itu debat tibel Islam ini terpecah dari 72 golongan Masing-masing berbeda cara ibadahnya Kenapa sekarang kok Al-Zaitun yang dipermasalahkan itu? Katanya solatnya, softnya Udahlah Itu kan masing-masing Kalau kita melihat di Mekah juga solat campur perempuan Masalah yang begini tidak bisa ditanggepin dengan hukum Ajak dialog Kan di Al-Quran sudah dikasih tahu tuh Di surat An-Nahal 125 Ajakan dengan cara hikmah Jangan berdebatlah dengan yang baik Gak usah lah kita mau melampaui Tuhan Mengatakan mereka itu sesat Padahal di ayat itu sudah dikasih tahu Hanya Tuhan yang tahu siapa yang tersesat Dan siapa yang mendapat petunjuk Petunjuk Nah itu lah Nah itu saya lihat lagi apa Lari lagi masalahnya Isu sertifikat kayak Rekening banyak Apaan terus Ini apa lagi Terus saya lihat lagi Usaha kapalnya ditutup Usaha kayunya ditutup Katanya gak ada izin Ini mau dibawa kemana nih masalah ini Kalau kita mau cari kesalahan Setiap orang itu punya salah Gak usah Azaitun Fokuskan aja lah Hal-hal apa sih Apalagi Azaitun kan suatu gerakan Yayasan untuk umat Bukan profit Bukan konglomerat Andaikan itu Ada pemilikan PG Atas nama PG Sertifikat Banyak Ya saya pikir semua yayasan begitu Sekarang Banyak menggunakan nama pribadi Tapi kita lihat Bergerak apa gak ini yayasan ini Mengajak kebaikan apa gak Itu aja Jadi Marilah kita tuh berpikir yang enak lah Jangan kita memaksan satu keyakinan Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Kita tidak bisa dapat mengklaim Pendapat saya mutlak untuk sumah Apakah hal ritual Kapan selesai negeri ini ribut Usu agama Maksud Anda adalah Pihak polisian Pemerintah Cari-cari kesalahan Tanji begitu Saya pikir lah Sudah menyimpang kok Kalau cuma perbedaan ritual Apa harus dibawa ke polisi Kasih aja penjelasan Kasih penjelasan Gak bisa Kita menunduk Itu orang kafir Gak bisa Maaf aja lah NU dan Muhammadiyah aja Udah beda jauh Ritual NU tuh banyak Di Muhammadiyah Atau di Wahabi Dibilang musrik Kekuburan Kok bisa damai Kita harus membuka peluang Perbedaan itu akan terjadi Selama masih belum ada Yang memiliki otoritas langit Yang disini Nabi Itu perbedaan terjadi Dan kita gak perlu merasa Saya paling benar Lah ini terus Kalau digelorakan terus Negeri ini pecah Sekarang sesama Islam aja Sudah saling penista agama Ada yang mau dimu Dengan cara kekerasan Saya membela sedikit Dibilang mau dibunuh Saya kafir Ini sudah terjadi Besok yang saya khawatir Akumulasinya apa Terjadi kepada minoritas Bisa saja Dituduh sesat kafir Contoh lah Kita lihat negara Arab Isu madhab Sunni dan siah Ini persepsi Manusia yang relatif Gaman ini semua relatif Yang ada kita Yakini saat ini Karena kita bukan Pemilik kebenaran mutlak Isu relatif aja Bisa saling bunuh Gara-gara isu madhab Sunnah dan siah Bukan mustahil Yang akan dibawa kemari Ini saya lihat Kok saya khawatir Ada gerakan-gerakan Yang ingin merusak Mungkin kita gak tahu Secara langsung Kita dimanfaatkan Banyak loh Negara luar itu Gak suka Indonesia maju Maaf Isu ISIS itu Juga yang buat Amerika Saya juga khawatir Ada Kekacauan di Indonesia Tentang isu agama Ini pepesan kosong Ini ada yang mainin Bahaya loh Ini terus terakumulasi Ini bahaya Artinya Kasus hukum yang saat ini Sedang menjerat Panji Gumilang gitu ya Dugaan kasus penistaan agama Tidak tepat menurut Anda Saya tidak menolak Kasus penistaan agama Dibatuk hukum Itu gak boleh Orang anak keimanan hukum Tidak setuju juga Bapak Panji akan Misalnya Tentang penistaan agama Dia dihukum Saya tidak setuju Karena tidak pernah Dicontohkan Nabi Nabi itu Menghukumi Hukum Itu kalau menyangkut dosa Apa universal Menyangkut masalah Dengan orang lain Nabi dalam piaga Madinah itu Melindungi semua Aliran agama Nabi tidak memaksa Dalam hal keimanan Tapi dalam hal Hukum universal Ada orang mencuri Atau siapapun Itu Nabi bertindak Tapi untuk keimanan Gak ada di bagi hukum Ong Al-Quran jelas Ajar dengan hikmah Berdepatlah dengan baik Jangan Anda menuduh Orang sesat Yang tahu siapa sesat Itu hanya Tuhan Tapi tahukah Habib Kribu Bahwa alur proses hukum Di kepolisian Penyidik Baris Kirim Polri Tidak bekerja sendiri Ia menggunakan Berlandaskan Dari fatwa majelis Ulama Indonesia Sehingga bisa mendalami Dugaan penistan agama Habib Kribu Kan ada ukurannya Fatwa majelis ulama Indonesia Itu gak mutlak Gak ada yang mutlak Sudah banyak yang kena Habib Kribu Gara-gara Penistan agama Sudah banyak yang kena Justru saya dari pertama Menolak ada penis Hukum penistan agama Harus dihapus Kalau gak negeri ini apa Konjang-ganjang isu agama Saya sekarang Dilaporkan polisi di Makassar Saya katanya dibilang Penistan agama Maaf Saya jelek-jelek gini juga Habib Gak saya akan jual Agamanya Rasulullah Tapi Orang yang melihat Pandangannya lemah Saya dituduh penistan agama Dilaporkan saya di Rasulullah Saya yakin Kalau Nabi Muhammad ini Hari ada Pasti dituduh penistan agama Kenapa? Kebanyak kita ini Pemahaman kita yang masih salah Kita merasa paling benar Kan tadi sudah saya jelaskan Islam terpecah banyak aliran Siapa yang bisa mengklaim Paling sempurna? Gak ada Itu hanya itu Kalau masalah ibadah ritual Tidak mengancam orang lain Kalau andekan dia sembayang Habis sembayang bunuh orang Ini boleh kita usut Kalau dia habis sembayang Sembayangnya nonjok orang Ini boleh kita lawan Kalau cuma dia sendiri Tempat biarin Kita jelasin aja Oh dia gak mau Dia gak mau Ya kita jelasin lagi Gak usah dipaksa Gak usah dilebelin Imponista agama kafir Beragamalah yang enak Jangan berubah jadi Apa ya? Merubah diri jadi Tuhan Itu aja Oke Saya mau ke Bang Taufik Kalau begitu Jangan melabelin diri Bang Dan bahkan Kasus hukum pun yang saat ini Sudah berlangsung Yang Anda minta kepada pemerintah Tidak tepat Menurut Habib Leib Ya Saya sepakat dengan Habib Kribo Mengapa? Karena gak jelas Arah dari penegakan hukum Yang sedang di Sedang di apa? Seperti kayak panggung sandiwara ya Baik di Mabes Polri Maupun di Majlis Ulama Indonesia Pasal yang disangkakan tidak tepat? Karena begini Sejak kapan ya Sejak kapan Mabes Polri itu Terlalu serius mengurusi Kaitannya dengan Penisit agama Setahu saya Ini kan Satu Muharram yang lalu Kemudian rame-rame Panjigumilang Ini bukan karakter asli Panjigumilang Bukan karakter asli Bahkan mengundang Habib Kribo ya Mengundang Mbak Mone Mengundang Yang Pak Liham Itu mungkin baru pertama kali Sebelumnya kan Yang diundang itu adalah Prajurit-prajurit NIKW 9 Yang ada di teritorial Yang ada di DKI dan sebagainya Ada acara di telusuri Menurut Anda apa maksud Panjigumilang ini? Artinya sekarang begini Sebetulnya Isu NII itu Sudah selesai Tahun 2012 Mestinya saat itu Kalau memang kepolisian itu serius Ditindak saat itu Namun Ada kerja besar dari Mabdus Polri ya Tahun 2012 Boleh dibilang Seluruh Rekrutmen Pembayatan Cara-cara Dengan simbol NII itu selesai Artinya Sudah tidak ada lagi Jadi kita tidak perlu lagi Bicarakan Azaitun Dalam konteks NII Kalau bicara sekarang Tapi kalau memang Mau ditarik Ini sebagai upaya Penegakan hukum Buka dong Contoh misalnya Panjigumilang disini Diduga menggelapkan Dana mahasiswa UT Asal Azaitun Ada MUU Antara UT Dengan mahasiswa Zaitun Dimana Para mahasiswa Ada sekitar Ribuan mahasiswa UT Yang dari Dari teritorial Atau dari fungsional Azaitun Itu mereka Kuliah di Universitas terbuka Namun uang kuliahnya Banyak yang tidak disetorkan Hampir 5 miliar Itu hasil penyelidikan Dari Baris Kimporil Saat itu Pak Pak Itos Mardi Ini kan jelas Tindak bidana Pak Taufik Kalau sekarang memang secara paralel Bapak Kasus yang berjalan Bukan hanya Penistan agama Tapi ada indikasi TPPU Penyalahgilan Zakat Impat Sedekat Tapi yang penistan agama ini Kalau versi Habib Keribu kan Tidak ada yang menyimpang Kalaupun misalnya kita masuk Kepada penistan agama Itu hanya pintu masuknya saja Tapi hakikatnya adalah Di dalam penistan agama itu Ada delik pidana Dalam konteks apa? Dalam delik pidana umum saya Begini Mereka-mereka yang berhukum Selain hukum Allah adalah kafir Takfiri kan? Ini adalah pintu masuk mereka Untuk menghalalkan harta Di luar kelompok mereka Artinya Ini nanti Mungkin ada yang cerita Bagaimana dulu di teritorial Ya Itu orang tuanya saja ditipu Ya Pembantu rumah tangga Baru 2-3 hari kerja Mencuri Itu bukan karena kemauan dia Tapi karena ada doktrin yang sesat Ini yang harusnya Yang digali oleh MUI Oleh kepolisian Bahwasannya Ada doktrin-dokrin agama Yang bisa digunakan untuk Durhaka kepada orang tua Ada doktrin-dokrin agama Yang bisa digunakan untuk Melawan pemerintah Untuk pencuri Ya Untuk melakukan tindak perampokan Ini sebetulnya hal yang Simpel ini Hal yang Ya Kalau Ini kan jelas nih ya Jelas Dalam Temuan Temuan PPATK Itu kan 2012 Jampuan di Pak Unususen Kita sudah laporkan Nah Kok Tidak ada tindakan Ya Terutama misalnya Ketika acara telusur Tahun 2009-2010 Itu jelas Diputar Proses Perpindahan ke warga negaraan Proses doktrin Ya Orang di doktrin anti-Pancasila Orang di doktrin anti-NKRI Orang Dibayat Orang ada proses Perpindahan ke warga negaraan Diangkat menjadi warga negara baru Ini kan proses makar Videonya ada Orang pelakunya ada Ini kalau ada orang misalnya melakukan Tindakan Tindakan Kriminal Di media sosial Dicari dong orangnya Ini tidak di media mainstream Sekelas TV One Sekelas Metro TV Tapi Dibiarkan Ini kan aneh Saya cocok lah Aneh gitu Sudah nyala Sudah nyala Ya saya cocok Kalau Dalam hal yang tadi disebutkan Ada nanti menciptakan Merugikan orang lain Atau Menipu orang lain Itu boleh disikapin Cuma yang saya mau pertanyakan Ini sudah 20 tahun lebih Hidup Kayaknya Azaitun Kok sampai ini hari Tidak selesai-selesai Apa fungsinya Dan kenapa kok ini hari baru rame Itu jadi Banyak tanda tanya aja Ini mau dekatin belpres lagi Kan bisa aja orang mau cari Apa ya Manfaat dari keributan agama Yang goreng siapa Ya Yang punya kepentingan Penguasa Rakyat yang jadiin korban Mabib Saya ini Ya Saya Alhaidar Tahun 2003 Itu Mengadukan Kepala bin saya Kepala bin yang kita laporin Bapak Hendro Priyono Kenapa? Karena hasil penelitian kami ya Tentang Azaitun itu kan Kami bukukan Lalu saat itu Tapi saya Menolak Menolak juga tentang Pak Hendro Priyono Saya ini bergerak Di bidang radikalisme Saya dimusin Sebentar Saya dimusin Bapak Orang Siapa yang menindungi saya Siapa yang mengarahkan saya Mendukung Adalah Pak Hendro Dan sempat sekali Pak Hendro membuat statement Yang apa ya Mungkin gak nyaman buat dia Dia mengatakan Mengkritisi Kaum-kaum Arab Yang ada disini Ingin membuat gaduh Jujur aja Yang dimotorin oleh Rezek Pak Hendro berkata Sebentar Bapak Nanti kita kasih Porsi yang masih-masih Langsung ke poin Kita kasih Porsi yang masih-masih Dan gak Kita uraikan Langsung ke poin Saya mau Saya mau Saya jangan Cepet dulu Ini maaf-bah-bah-bahat Saya mau Cautan berdua Saya mau cerita tentang Pak Hendro ini Yang tubuhannya itu Bukan saya membela Jangan dikemana-kemanakan Bicara itu Sesuai dengan konteksnya Saat itu Saya melaporkan Saya Al-Headar Melaporkan Pak Hendro Priyono Karena melakukan Tindakan pengancaman Kepada Kami panik Para ilmuwan Para akademisi Saya terlepas Gak tahu Ancaman apa Kalau tidak tahu Dengarkan dulu Maaf Bip Ancamannya dalam bentuk apa Gua ingin Bip ya Hendro Priyono Atas nama presiden Dia pidato di Komunitas Al Zaitun Itu ada videonya Ancamannya Ancamannya Untuk siapa Itu ada Orang-orang yang Iri hati Orang-orang yang sakit hati Yang menerbitkan buku Bukunya buku iblis Itu mereka-mereka Itu yang Yang ini Yang mengatakan Al Zaitun ABC Itu adalah Orang-orang Orang-orang iri hati Akan saya Akan saya hajar Dan Hendro Priyono Saat itu Menyatakan Buku yang kami Terbitkan adalah Buku iblis Apa yang salah disitu Kalau Hendro membeli orang Gimana kok Mereka ngancam Kok akan saya debuk Kalau membeli orang Benar gimana Ya gak bisa Orang-orang pengancaman Mengdebuk Menghajar Selama saya masih berkuasa Saya akan hajar Ini Ini pidana Oke hubungannya Dengan Panji Gumilang apa Artinya Dia bicara di forum Panji Gumilang Dan hebatnya oleh Panji Gumilang Itu video Disebarluaskan Itu pun Menasap punya backing Menasap punya backing Kalau Kalau maaf ya Kalau Pak Muldoko Saya pikir gak ngerti apa-apa Pak Wiranto juga Tapi Pak Hendro Priyono Jelas-jelas dalam Forum Mewakili Presiden Lah Lah itu terdaftar apa gak Di media agama Ada masalah apa gak Azaitun Bukan Saya mau tanya Bagaimana Tindakan pengancaman ini Kalau sesuatu Sudah dikasih izin oleh negara Ada orang mengganggu Salah apa gak Kalau disinggapin Kami ini Punya kebebasan Kebebasan Untuk menyampaikan pendapat Kami bikin buku Hasil penelitian Lalu buku itu Dibilang buku iblis Saya mau tanya Itu Azaitun Pada saya itu Sudah di resmin oleh Depak Loh gak ada urusan Buku Buku yang kami Buku yang kami tulis itu Saat itu kan juga Merujuk Hasil daripada Penelitian Kementerian Agama Saat itu Pak Profesor Syed Agil Al Munawar Soal apa buku itu bang Iya Soal apa Soal mengkritisi Tentang Azaitun Bahwasanya Terbukti Ada hubungan Ada hubungan Sumber daya manusia Yang ada di Azaitun Itu berasal dari Teritoral NII Dana untuk Pembangunan Azaitun Itu berasal dari Hasil Pembuktiannya itu Kita ke Pak Abdul Hoyer Kita tarik Ke perkara Hari ini Habib Habib Presiden Menteri Agama Masalah Pak Habib Karena kasusnya Terlalu berlarut Bapak Kami ingin tahu Apakah ini Ujungnya ada Kesangka Itu temuan Kemudian Agama Resmi Kita masih membahas Dengan kasus yang berlangsung Penistaan Agama Pak Bro Jadi gini Saya bicara ini Berdasarkan Pemberitaan Perkara akuo itu Sudah masuk penyidikan Hari ini Yang bersangkutan Masih diperiksa Saya tidak meramal Tapi saya punya Keyakinan Berdasarkan Argumentasi Teoritis Tentunya dengan Pendekatan-pendekatan Yang saya pahami Dan saya pelajari Seseorang itu Dinyatakan sebagai Tersangka Apabila telah Memenuhi Dua alat bukti minimal Sebagaimana dimaksudkan Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 Yang menuju Kepada pasal 184 Kuhab Nah itu apa Ada tiga Saksi Ahli Surat Keterangan Terdakwa Petunjuk Nanti di pengadilan Ahli sudah Diperiksa Banyak ahli Dari MUI Dari Muhammadiyah Dari NU Saksi Begitu juga Surat Surat dimaksudkan Disini Dokumen-dokumen Termasuk Sistem Dan atau Dokumentasi Elektronik Yang Beredar Di berbagai Media Sosial Tambah lagi Bahwa Majelis Ulama Indonesia Itu telah Mengeluarkan Menerbitkan Fatwa Fatwa ini Adi perlukan Sebagai salah satu Alat bukti surat Sebagaimana dimasukkan Dalam 184 Kuhab Bukti penguat Fatwa itu Menjadi bukti surat Nanti Komisi fatwa Di MUI itu Dimintakan pendapatnya Sebagai ahli Saya paham persis Ini berlaku Terhadap semua kasus Bukan hanya terhadap Panjikubinang Lalu apa Kaitannya Seseorang itu Telah Dinyatakan Diduga Memenuhi unsur Delik Yang disangkakan Ada tiga Delik Pertama yang paling tinggi Itu adalah Berita bohong Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Pemberitahuan Bohong Atau menyiarkan Berita bohong Itu dengan Senggajah Menirbikan konaran Pasal yang kedua Itu pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang IT Junto pasal 45 Itu terkait Ujaran kebencian Permusuhan Terhadap individu Atau kelompok Yang berdasarkan Suku Sahara Suku Ras Dan antar golongan Itu 6 tahun Kalau yang tadi Pasal 14 Ayat 1 Itu 10 tahun Yang ketiga Adalah pasal 156A Hurufa Kohab Ini terkait Dengan delik Penyalahgunan Dan atau Penadaan agama Itu ancaman hukumannya 5 tahun Menurut pasal 21 Kohab Sepanjang Diancamkan 5 tahun Dan dikhawatirkan Yang bersangkutan Menarikan diri Mengelangi perbuatannya Atau menghilangkan Merusak berang bukti Dapat diterapkan Penahanan Jadi Ketika semua Alat bukti Tersedia Telah Dipenuhi Onsor Subjektif Onrachalemen Objektif Onrachalemen Yang menunjuk Kepada mensreya Dan aktus Serius Ini masih Sampai ketahui Mensreya itu Kesengajaan Ketiga delik itu Disebutkan dengan Sengaja Ketika disebutkan Dengan sengaja Berarti ada Tiga corak Gradasi Bisa dengan maksud Al-Ukhmah Mengetahui Menghendaki Perbuatannya Atau Dulus Eventualis Dia membuat Hendaki Perbuatan Tidak menghendaki Akibat Juga dipidana Nah Derajat Terlah adalah Yang kita kenal Dengan Dulus Eventualis itu Selain Dulus Direktus Jadi Walaupun orang Berbuat Dikehendaki Akibat itu Tibul Dia tetap Dimitakan Pertujuan Pidana Sehingga Tidak Alah alasan Saya tidak Menghendaki Akibat Saya tidak Menginginkan Terjadinya Terciptanya Suatu Penodaran Agama Ketika itu Terjadi Menimbulkan Suatu Konaran Ketika itu Terjadi Sesuatu Hal yang Dinyatakan Itu adalah Suatu Perbuatan Yang terkait Dengan Penodaran Agama Atau Berita Bohong Dalam Susunan Pasaran Sesu Bukan Tadi Dia dapat Dipidana Oleh Karena Itu Saya yakin Yang bersangkutan Pada hari ini Selesai Diperiksa Akan Dilakukan Gelar Perkara Gelar Perkara Yang Saya pahami Dalam Kondisi Sekarang Ini Naik Satu Sesangka Karena Dia Diperiksa Sudah Saksi Sedangkan Alat Bukti Sudah Terpenuhi Yang Saya sebutkan Tadi Saksi Ahli Surat Sudah 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 Nah Kalau Sudah Demikian Halnya Saran Objektif Terhadap Seseorang Itu Ditangkap Dan Kemudian Ditahan Itu Harus Ancamannya Di atas 5 tahun Yang Sebutkan Tadi Di atas 5 tahun Haruskah Penyidikan Itu Outputnya Hasilnya Tersangka Berdasarkan Pemunuhan Unsur Yang Saya sebutkan Tadi Unsur Ini Dipenuhi Berdasarkan Doa Bukti Sehingga Terang Perbuatan Kedananya Dan Orang Itu Layak Dinyatakan Sebagai Tersangka Ketika Demikian Halnya Berdasarkan Ketertunan Pasal 21 Dia Ditahan Ini Harus Karena Kabarnya Baris Kilim Polis Setelah Memeriksa Berjam Panjigu Milang Akan Melakukan Rilis Malam Hari Akan Mengumumkan Bagaimana Status Panjigu Milang Tapi Pertanyaannya Pak Abdul Wadid Ini Jerat Pidananya Mengarah Kemana Apakah Kuat Mengerucut Kepasal Dugaan Penyidikan Agama Sesaat Lagi Ditanggapi Kita Harus Jangan Dicata Demokrasi Pemirsa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perdagangan orang, korupsi dan lain-lain selamat menikmati 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 Satu Muharram itu Itu suasana yang lepas tidak Saya lebih percaya bahwa yang hadir disitu Orang-orang yang punya jiwa yang bebas Dan modern Dan Sangat terkesan Buat saya Dari sekian pembicara yang ada disitu Bahwa Menurut kesantaran ini Mengedepankan Pengluralisme, humanisme Toleransi, perdamaian Persatuan Saya pikir apa benar itu Tapi ketika saya tanya Sesama undangan Bapak udah berapa kali kalau saya cuma satu kali Dia katakan Ya saya udah berapa kali kesini Kemudian saya bilang apakah suasananya selalu seperti ini Karena saya juga bercuriga bahwa Mungkin hari ini saya niwara Supaya kelihatan sebagai cinta tanah air dan sebagainya Terus terang saya juga orang yang Tidak mengguguh begitu saja Tapi saya Apakah ini dilakukan setiap tahun Satu muram Ya memang begini kata mereka Seperti begini Ya seperti begini Ada tentutan mengumpulkan dana Mewajibkan yang datang harus berubah Ya itu juga sesuatu yang Dengan nominal mungkin fantastis Ya Waktu saya ketemu dengan Wali Santeng itu saya tanyakan Apakah cerita lempar jumlah dengan uang itu betul Mereka tertawa Mereka bilang Alah itu Itu hoax yang Gak lucu banget Gak perlu kita pikirin lah Kira-kira gitu Dan malah hari itu Kita gak liat acara itu Sebelumnya saya liat di Di banyak mesos Melempar Dan uang Nah pikir Aduh ini Makanya jam demi jam Saya semakin yakin bahwa Apa yang diceritakan di luar itu Itu sama sekali berbalikan dengan apa yang ada disitu Sempat bertanya langsung Pak Ilang Pada Panjir Gumilang Saya ngobrol banyak Banyak sekali dengan Pak Panjir Gumilang Apa yang didapat Pak Ilang? Begini Sepanjang saya disana itu Saya liat bahwa Orang ini Sering sekali bicara persatuan Saya gak tau apakah itu benar apa Apa Tapi saya liat itu tulus Persatuan Toleransi Kemudian pluralis Saya pikir Dia mengundang begitu banyak kalangan Dan berbagai banyak kalangan Menurut saya juga aneh juga Ini tiba-tiba orang yang senang Sali bergaul dengan banyak Orang benar-benar curiga apa saja ya Tapi pada dasarnya jiwanya adalah Pluralis Itu gusdur banget menurut saya Gusdur banget orang pluralis Humanis Kemudian orang ini bicara soal Persatuan Kecintaan terhadap tanah air Ini bukan saya Bukan Saya tuh gak ada kepentingan yang Mbak Panjir Gumilang atau Al-Zaitun Dan saya tidak mendapatkan apa-apa dari mereka Cuma orang ini yang dibilang Yang orang yang dizolimi seperti itu Ternyata berbeda Karena apa? Saya ini adalah orang Yang punya komunitas Yang berpuluh tahun Dizolimi Kemudian Artinya Begitu banyak cerita hoax Tentang Dizolimi dalam konteks apa Pak Ilham? Karena kemarin itu sempat ramai Antara Panji dan juga Wakil Ketua MUI Meributkan mengenai Tudingan Panji Gumilang Berpaham ideologi komunisme Bapak Sempat menanyakan hal itu Iya itu yang saya pikir juga Kadang-kadang ini Saya gini Saya tuh Tumbuh empati saya Boleh didekatkan Pak Ilham? Tumbuh empati saya Melihat orang Yang tiba-tiba Punya niat baik Tapi kemudian Di fitnah Di hoax dan sebagainya Yang sama sekali Saya merasakan itu Karena puluhan tahun juga Saya dan kawan-kawan Seperti itu Anda emang kenal Panji Gumilang Dari mana ya Pak Ilham? Ya ini harus cerita di awal Jadi kira-kira ringkasnya begini Suatu hari saya terima WA Itu kira-kira lima hari Sebelum acara satu mawaram Kemudian saya Sedih Kaget Kok ada Al-Zaitun Mengundang saya untuk hadir Nah kemudian Saya katakan bahwa Saya bisa hadir Selama saya dapat kalifikasi Tabayung Saya telpon Yang mengundang saya Ketua Panitianya Saya menanyakan empat hal Satu masalah NII Kedua masalah Peribadatan yang katanya Tidak sesuai dan sebagainya Ketiga masalah uang Kok begitu banyak ada disitu Keempat itu Oh ya Tentang Wanita mengimami Semua dijelaskan Dengan baik sekali Tapi saya belum tentu percaya Makanya saya datang Saya datang ke sana Tapi ringkasnya begini Saya pikir ya Semua mengakui Wah Pondok ini baik Santrinya baik Produknya baik Saya gak masuk akal saya Bahwa sebuah produk yang baik Itu dihasilkan Dari seorang pemimpin Sebentar 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 Das Kapital Das Kapital Das Kapital di rumah Panji Gumilang Artinya Panji Gumilang Oke sebentar Terindikasi komunis Yang kenal lebih lama Siapa Pak Taufi kenal lebih lama Daripada Pak Ilham Aidit ya Saya lebih lama Dan saya gak suka Dari tahun berapa Bapak? Dari tahun berapa? Saya dari tahun 1993 Anda baru satu hari Jangan jadi PR-nya Panji Gumilang Saya gak suka Cukup Yang kedua Maaf ya Soal Das Kapital Gak bisa Gak bisa Pernahkah Anda tahu Marxisme Das Kapital Saat itu Itu dibaca Sebentar Sebentar Begitu memang modelnya Bergantian Pak Taufiq Semua pendiri bangsa ini Membaca Marxisme Untuk Anda tahu Saat itu Marxisme Das Kapital Itu dibaca oleh Saya Setiap lebaran Datang ke rumahnya Pak Ahanus Sityon Saya lihat di rakyat itu Ada Das Kapital Terus saya tanya Pak baca ini Ahanus Sityon Semua pendiri bangsa Baca itu Jadi kemudian Anda dipikir bahwa Orang baca Das Kapital Sityon Komunis Lugus sekali Saya bukan PR-nya Sama sekali bukan PR-nya Panji Gumilang Saya gak dapat Apa-apa Dari hal saya itu Gak dapat tahu apa-apa Saya cuma cerita Apa yang saya lihat Satu hari Maaf ya Bang Bang Ilham Anda juga harus Harus kritis Anda tahu gak Peringatan-peringatan Tahun-tahun sebelumnya Seperti apa Nanti dia ceritain nih Tahun 2000 seperti apa 2001 seperti apa Peringatan Gak bisa Ini tuh hanya Menilai sesuatu Dari satu hari Bahaya orang kayak anda ini Anda jangan mencap doa umat Saya mau mencap doa umat Gak bisa Anda jangan mengundi Saya mau mencap doa umat Saya peneliti Oke Sampai di sana Gak bisa Kita dengarkan ke Pak Heru Pak Heru karena setiap tahun Dia datang ke sana Dia tahu persis Pak Heru sebagai mantan pengawal Dari Panji Gumilang Bisa diceritakan aktivitas Seperti apa Tapi menurut Pak Heru Pak Heru cukup Pak Taufik cukup Kita tidak menyerang Personal disini Kita ke Pak Heru terlebih dahulu Pak Heru silahkan Hari ini Panji Gumilang Telah diperiksa Oleh kabar skrim Dan apabila Saat ini Panji Gumilang Itu telah ditetapkan Sebagai tersangka Itu adalah merupakan Suatu kebahagiaan Kepada Yaitu bagi korban-korbannya Karena korban-korban Panji Gumilang Itu bukan hanya Seribu atau dua ribu orang Ratusan ribu orang Yang terkapar Di seluruh Indonesia Korban ini maksudnya apa Pak Heru Korban-korban dari NIKW 9 ini Semuanya Telah dikorbankan oleh Panji Gumilang Untuk memperkaya dirinya sekarang 15 triliun Yang telah diberitakan itu Uang siapa itu Apakah Panji Gumilang Punya perusahaan pribadi Kemudian Panji Gumilang Mempunyai Penghasilan Yang menghasilkan 15 triliun Selama beberapa tahun ini Pak Heru bisa dijelaskan Seberapa kenal Bapak Heru dengan Panji Gumilang Sampai Bapak tahu Seluruh kegiatan Panji Gumilang Di Eternal Pond Saya tahun 1993 Mengenal Ataupun saya Dikenalkan dengan NII Saya direkrut oleh NIKW 9 ini Tahun 1993 Kemudian Seiring dengan berjalannya waktu Saya telah ditartip Atau kalau bahasa di Indonesia DRI nya itu Tartip itu adalah Pelantikan Saya dilantik sebagai Pelurah Pelurah Kojak Selatan Pada waktu itu Kemudian Hanya beberapa Bulan Saya Ditunjuk Dipilih Untuk Dikirim ke Al Zaitun Akan tetapi sebelum ke Al Zaitun Itu terlebih dulu Kita Diadakan Pemeloncoan dulu Di Subang Di Pabrik Beras Yang Disitu Ada sebuah Pabrik besar Pabrik beras Yang Untuk memenuhi Kebutuhan Semua Aparat-aparat NIKW 9 Yang ada di Jakarta Dan Bandung Serta Jawa Timur Pada saat itu Selanjutnya Program Untuk Pembuatan Pondok Pesantren Al Zaitun Itu Mulai berjalan Saya lah Pertama kali Yang dikirim Ke Al Zaitun Itu Yang menginjakkan Rumput disana Itu saya Sebagai apa Saya sebagai Pekerja Karyawan Al Zaitun Tahun 94 Waktu itu Kemudian Bagaimana Sepak terjang Panji Gemilang Selama itu Ya Apa yang telah Diberitakan oleh Kawan-kawan kita Semuanya memang Iya Memang benar Kalau yang Anda rasakan Yang Anda terima apa Yang saya terima Yang saya terima Yang jelas itu Selain dari Pengorbanan Dari harta Saya sendiri Tenaga saya Dan Pikiran saya Saya dipekerjakan Disana Mulai dari jam 6 pagi Sampai dengan jam 12 malam Itu berjalan Sampai dengan Empat tahun Kemudian Ada pelonggaran sedikit Dirubah Dari jam 12 malam Diturunkan menjadi Jam 11 Dari jam 6 pagi Sampai jam Jam 11 malam Pak Heru Tapi kan itu dilakukan Dengan penuh kesadaran Tidak ada penolakan Bapak juga tidak melawan Di kala itu Oh tidak Karena kita Sudah didoktrin lebih dulu Kita Mempunyai Suatu Janji yang Khusus Untuk Menjadi Anggota NII itu Poin ketiga itu adalah Saya sanggup berkorban Dengan jiwa Raga Bahkan Apa yang ada Yang apa yang ada Di diri saya Itu Artinya Sudah kita korbankan Itu Seperti itu Jadi masing-masing Semua anggota NII Khusus 9 itu Semua mempunyai Janji seperti itu Makanya Semua karyawan Yang ada di Al-Zaitun Ya Bukan cuma Yang ada di Al-Zaitun Semua Jamaah NII itu Mempunyai Kredibilitas Seperti itu Bawa uangnya Gimana Waktu itu Ke Ke Zaitun itu Kalau masalah Untuk Bawa uang Itu kan Itu suatu Ya itu Proses pembayaran Pembayaran tanah Pada awal Untuk pembayaran tanah Di Al-Zaitun Pertama kali itu kan Kalau pada waktu itu kan Masih belum Ada rekening Kalau orang-orang kampung itu Masih Belum ada yang punya rekening Jadi kalau Membayar tanah itu kan Maka uang cash Jadi uang itu Dikumpulkan dari jamaah Di seluruh Jakarta Santero Dari Surabaya Sampai dengan Bandung Itu semuanya kan Menggunakan uang cash Nominalnya tidak sedikit Itu kan Pak Karungan Karungan Untuk Untuk pembayaran Pembayaran tanah Itu Memang Itu metode Zaman dulu Memang seperti itu Pak Heru Kalau pemirsa Mendengar sekilas Apa yang Bapak ucapkan Semuanya masih Kategori wajar Maksud kami Apakah ada tindakan Kriminal Atas perintah Panji Gumilang Yang Bapak maksud Jangan sampai ini Jadi tudingan Sepiak tanpa bukti Pak Heru Ditanggapi sesaat lagi Kita harus jedahnya Dicatatan Demokrasi Pemirsa Baik kami lanjutkan Kembali diskusi tadi Masih terpotong Dengan faktor Artinya Pak Yang didoktrinkan Kepada Anda Yang menurut Anda Tidak sesuai Dengan syariat Yang tidak sesuai Dengan syariat Itu yang mengajarkan Bagaimana Apa-apa yang Yang di luar jamaah Jadi kita itu Setelah kita Di musahadah Itu menjadi anggota Negara Islam Indonesia itu Kemudian Jamaah yang berada Di luar Negara Islam Indonesia itu Adalah Kafir Halal Halal Artinya Apa-apa yang dimiliki Di luar dari jamaah NI itu Dihalalkan Untuk diambil Untuk diambil Itu yang bilang siapa Pak Heru Kita sendiri yang melakukan Kok kita bohong Dengan orang tua Kita mengambil Hak orang lain Tidak diserahkan oleh Panji Gumilang Secara langsung Tidak Tidak mungkin Hal itu juga Seperti itu akan Tetapi Kita akan mempunyai Pimpinan-pimpin Ada setiap Wilayah itu Pada saat itu Anda ketahui Panji Gumilang itu Menjabat sebagai apa Kalau memang kata Anda Ada kaitannya disini Kita butuh bukti juga Pak Panji Gumilang adalah Seorang imam negara Islam Indonesia Kawi 9 Jadi Semua apa yang dilakukan Oleh jamaah Di teritorial itu Semuanya atas perintah Imam negara Islam Indonesia Setiap satu bulan Sekali itu Turun Yang namanya Koror Koror itu Kalau di Republik Indonesia Itu adalah Kepres Keputusan Presiden Kalau di NI itu Namanya koror Pak Heru Jadi Imam negara Islam Indonesia Itu mengeluarkan koror Perintah Dalam satu bulan itu Apa yang diperintahkan oleh Imam itu Itulah yang dilaksanakan Oleh jamaahnya Jelas namanya disana Pak Ya jelas Siapa disana Pak Abdul Salam Dulu belum Panji Gumilang namanya Abdul Salam Dan itu adalah Panji Ya Panji Abdul Salam Panji Gumilang Abu Ma'arif Ya itu Pak Heru Pak Heru ada Pak Heru ada penyesalan mungkin Tadi ngobrol sama Mas Taufik Ada kisah di Jakarta yang Mungkin paling fatal Yang pernah Anda lakukan Dan sampai sekarang Berbekas Bapak Penyesalan untuk Anda Yang pertama Penyesalan saya ya Saya berbohong pada orang tua saya Dan saya juga sudah Mohon maaf dengan orang tua Ada pun apa yang sudah Saya lakukan Orang tua sudah memaafkan Nah kemudian Yang satu lagi Saya bersama kawan-kawan saya Untuk memenuhi kebutuhan Daripada target-target Untuk pendanaan Karena kita diberikan Target untuk Setor dana Ke jamaah kita itu Wajib Sifatnya waktu itu Karena Kekurangan sedikit pun masih Ditagih Kita Tidur malam pun kita dibangunkan Untuk cari uang Caranya Cara apa itu Pak? Kita dulu pernah Bersama-sama dengan kawan itu Saya mencuri kota amal Di masjid Di tebet Kemudian ampli Ampli yang buat Adaan di masjid Kita ambil Masjidnya Pak? Mumpung di forum ini Disampaikan saja Waktu itu saya Masjid di Itihad Itu tahun 93 itu Kita ambil Ampli Dengan kota amalnya itu Kita gotong Bertiga Waktu itu Baik Pak Eru Sekarang kita juga ingin Melibatkan mahasiswa Yang kabarnya akan bertanya Langsung kepada Mbak Monik Silahkan dari Universitas Trisakti Sudah nyala? Baik perkenalkan Saya Christian Adin Lefian Rihidayat Dari Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Trisakti Dan saya ingin bertanya Kepada Mbak Monik Selaku Aktivis pro Yahudi Dan Israel Terkesan di media sosial Bahwa Mbak Monik ini Mendukung Pondok Pesantren Al Zaitun Dan Bapak Panji Gumilang Terkait dengan Toleransi ya Dan Sempat hadir juga Pada Waktu Satu Muharram Dan yang Saya ingin tanyakan disini Apakah Mbak Monik Memiliki kepentingan lain Dengan Pondok Pesantren Al Zaitun Ataukah seperti Ingin mencari dukungan Untuk Pro Yahudi dan Israel Dari Bapak Panji Gumilang Ataupun Pondok Pesantren Al Zaitun Terima kasih Langsung di jawab Mbak Monik Sudah silahkan Mbak Terima kasih Dari Trisakti ya Fakultas Hukum Ya saya mau Cerita sedikit Sebelumnya Saya sangat Menyayangkan Jika hari ini Terjadi Penetapan tersangka Kepada Panji Gumilang Dan juga Mungkin Ada penangkapan Saya menyayangkan Jika terjadi Kenapa Sebentar lagi Indonesia Akan merayakan Ulang tahun Ke 78 Dan kita Masih berkutat Pada Isu-isu Tentang Penistahan agama Tentang Isu-isu Gosip Negara Dalam negara NII Yang pada Kenyataannya Di tahun 2012 Ini saya Berkaitan dengan Itu juga ya Di tahun 2012 Kalau Bapak Ibu Mau lihat Di situs Kementerian Agama Tahun 2012 Ada berita Judulnya Al Zaitun Bukan Sarana Pendidikan Radikal Ini adalah Pernyataan Dari Menteri Agama Surya Dharma Ali Ketika dia Sebagai Menteri Agama Menilai Tentang Sistem Pendidikan Di Al Zaitun Ini masih ada Beritanya Di situs Resmi Kementerian Agama Nah Jadi Ketika saya Menjadi wartawan Selama 18 tahun Saya pernah Meliput Tentang Al Zaitun Di tahun 2012 Dan 2015 Dan selalu Seperti isunya Naik Lalu ditimbun Isunya naik Lalu ditimbun Gitu ya Dan memang Berkaitan dengan NII Tetapi Tidak pernah Ada tindakan Dan kembali Tahun ini 2023 Muncul lagi Gitu Jadi Munculnya Kenapa Masih Di persoalan Yang sama Sementara Sistem Pendidikan Tentang Di Al Zaitun Itu mendapat Akreditasi A Unggul Jadi Kalau kita Mau Bicarakan Al Zaitun Berarti kita Membicarakan Satu Kenapa Bisa Dia mendapatkan Akreditasi A Unggul Kalau memang Ada Radikalisasi Kemudian Apa Kerja BNPT Apa Kerja BIN Kok Tidak Bisa Mendeteksi Adanya NII Di tahun Di masa Pemerintahan Sepuluh tahun Presiden Jokowi Intelijen kita Ngapain aja Gitu kan Jadi Janganlah kita Menjatuhkan Kinerja Baik Pemerintahan Presiden Jokowi Dengan Ngebahas Isu ini Dengan Mengangkat Kesannya Ada NII Itu Sebetulnya Menjatuhkan Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Yang sudah Sangat Baik Nah Kenapa Saya Bisa Diundang Kesana Saya Gak Tau Mungkin Karena Berkat TV One TV One Undang Saya Saya Bicara Kemudian Akhirnya Saya Diundang Ke Acara Satu Muharam Karena Saya Diundang Saya Datang Saya Tidak Tau Kalau Disuruh Bicara Nah Yang Saya Lihat Di Sana Ada Prasasti Untuk Mengajarkan Mengembangkan Budaya Toleransi Dan Perdamaian Dan Di Institut Agama Islam Saya Melihat Ada Visi Dan Misi Menghapus Diskriminasi Itu Saya Lihat Sendiri Kalau Memang Ini Dikatakan Jadi Apa Yang Dilihat Izinkan Saya Bicara Itu Hanya Merupakan Sebuah Cover Itu Hanya Pencitraan Kenapa Saya Berani Berdiri Untuk Al-Saitun Meski Waktu Itu Saya Belum Pernah Ke Al-Saitun Jadi Saya Udah Ngomong Disini Baru Saya Diundang Karena Pada Tahun 2016 Al-Saitun Datang Ketempat Saya Kekantor Saya Bapak Mereka Bilang Anaknya Pak Imam Prawoto Datang Mohon Izin Untuk Hadir Di acara Saya Acara Tolerans Film Festival Saya Yang pertama Tahun 2016 Mereka Mereka Datang Tahu Nggak Untuk Apa Menyanyikan Lagu Yahudi 35 Santri Naik Bus Dari Indramayu Jam 3 Pagi Sampai Di acara Saya Untuk Nyanyi Jam 10 Keroncong Yahudi Terima Terima Tolak 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 Belakang Itu Bu Oke Menurut Bapak Tolak Tolak Belak Apa Yang Dilaksukkan oleh Panji Gembilang Itu Sama Sekali Bertolak Belak Itu Itu Hanya Merupakan Sebuah tipuan Saya Menjawab Dulu Ya Saya Menjawab Dulu Bukti Panji Pulang Mengajarkan Intelaran Ya Kalau bertolak Belakang Intelaran Apa Suatu Pendidikan Pusat Pendidikan Dan Pengembangan Budaya Toleransi Dan Perdamaian Dan Perdamaian Saya Tahun 2013 Waktu Ada Perang Disana Disana Pernah Ada Perang Perang Saudara Antara Keamanan Dan Karyawan Itu Diadu Itu 2002 Itu Diadu Antara Karyawan Apakah Itu Suatu Perdamaian Kalau Versi Pak Itu Kamuflase Semua Kalau Ada Konflik Internal Itu Bukan Rana Saya Karena Saya Berbicara Pertanyaan Dari Mahasiswa Kenapa Saya Dakan Ini Itu Hanya Untuk Berlindung Begini Sekarang Saya Kembali Mahasiswa Jadi Ketika Mereka Datang Ketempat Saya Di Tahun 2016 Itu Bulan November Dan Anda Mungkin Ingat Saudara Saudara Semua Tanggal 4 November Ada Hari Demo Nasional Anti Ahok Di Monas Adalah Sebuah Keberanian Besar Al Saitun Datang Menghadiri Acara Tolerance Film Festival Isi filmnya Tentang Yahudi Israel Palestina Holocaust Butuh Keberanian Besar Kenapa Karena Coba aja Bayangin Baru Ada Demo 14 Di Monas Tapi Mereka Berani Tampil Di acara Yang berbau Yahudi Coba Luar biasa Bukan Inilah Yang saya Nilai Akhirnya Ketika Saya Diundang Kembali Untuk Datang Saya Menghargai Saya Datang Meski Situasinya Seperti Sekarang Ini Jadi Pesan Saya Adalah Apakah Ada Kepentingan Kepentingan Saya Adalah Membalas Budi Baik Tidak Ada Yang Yeleneh Kalau Akhirnya Mereka Mendukung Israel Mendukung Yahudi Gus Dur Pun Begitu Tidak Ada Yang Yeleneh Karena Selalu Yang ditampilkan Oleh Panji Gumilang Itu Hal Yang Baik Gak Ada Yang Buruk Yang Ditampilkan Panji Gumilang Bapak Aluminya Ada Banyak Ribuan Santrinya Banyak Ribuan Wali Santri Selalu Dilibatkan Suatu Hal Yang Buruk Wali Santri Selalu Dilibatkan Dalam Acara Wali Santri Siapa Wali Santri Orang Santri Itu Kebanyakan Orang NII Nah Sekarang Begini Kalau Memang Bapak Menuduh Disana Ini Sarang NII Besok Bisa Gak BIN Datang Kesana BNPT Datang Kesana Saya Keping Tanya Ada Pengajaran Dari Azaitun Panji Gumilang Itu Mengajaran Kebencian Kepada Non Muslim Ya Gak Mungkin Habib Kalau Ada Langsung Selesai Gak Mungkin Gak Bisa Jangan Berhayal Beginilah Saya Bicara Dulu Ada Contoh Ruki Itu Jelas Anti Pancasila Mengajarkan Kepada Muridnya Itu Jelas Jelas Mengajaran Selain Kepadanya Kafir Jangan Dibantah Saya Ini Cuma Bertanya Ada Pak Panji Gumilang Dalam Literatur Yang Mengajarkan Kepada Muridnya Membenci Agama Lain Atau Suku Lain Pancasila Pancasila Itu kan Covernya Dengar dulu Panji Covernya Dibawahi Teritorial Itu Ditelusur Ditelusur Diajarkan Bagaimana Pancasila Itu Dikatakan Kafir Sebagainya Jelas Program TV One Jelas Pelakunya Tapi Dibiarin Itu Sama Polisi Bukan Terhadap Ditangkep Kan Jelas Yang Saya Tanya Tadi Anda Banyak Bicara Saya Menanya Ada Apa Dari Az-Zaitun Literaturnya Mengajaran Kebencian Kepada Selain Islam Ya Enggak Mungkin Kalau Ada Langsung Di Berarti Anda Cuma Bukti Bukti Doktrinasinya Bukti Doktrin Itu Apa Itu Bukti Doktrin Terhadap Jamah NII Itu Bukti Pencian Terhadap Agama Ini Kena Doktrin Buktinya 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 Gini Buktinya Saya Terus Rang Mbak Moni Terserah Anda Mau Jadi Kampanye Yahudit Terserah Tapi Anda Harus Menghormati Proses Hukum Yang Ada Di Kepolisian Anda Bukan Tadi Isu Dan Sebagainya Kalau Saya Mau Bukan Isu Bagaimana Umat Islam Ya Di Palestina Dibantai Oleh Israel Apa Bapak 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 Pendidikan Pertanyaan Saya Sederhana Aja Apakah Dalam Silabusnya Itu Diajarkan Tentang Kebencian Terhadap Agama Lain Apakah Tidak Boleh Toleran Dan sebagainya Dalam Silabusnya Itu pertanyaan Konyol Bukan Yaudah Yaudah Jawabannya Gak ada Jawabannya Gak ada Yaudah Dalam Kasus ini Panji Sebagai Individu Yang diproses Artinya Dalam literaturnya Mengajarkan Kebencian Seperti yang Dibulki Kebencian Terhadap Ada yang lain Jangan-jangan Dia lebih tahu Dengan Panji Gumilang Saya tetap Pada pendapat Saya Keyakinan Saya Panji Gumilang Tidak pulang Panji Gumilang Ditangkap Ditahan Karena Telah Beli unsur Pemberitahuan Berita Bohong Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Peraturan Hukum Bidana Ini Habib Rizik Saja Ngomong Sehat Walaupun Sakit Kena Delik Ini Bisa Bohong Gue Bandingin Apalah Ini Yang Saya Tadi Membandingkan Yang Beretika Ya Membandingkan Satu Kedua Berita Tentang Konaran Itu Sudah Masuk Konaran Ini Disini Sudah Onar Ini Sejuk Damai Habib Rezik Itu Konarnya Dunia Mayak Kena Honis Nah Kemudian Penodaan Agama Itu Lima Tahun Itu Fatwa MUI Jelas Keritria Ada Sepuluh Tentang Kalian Sesat Nah Itu Silahkan Konfirmasi KOMI Fatwanya Sudah Terbit Menjadi Rujukan Dari Penyidik Baris Krimpoli Kemudian Ujaran Kebencian Pasal 28 Ayat 2 Juntuh Pasal 5 Udang Udang IT Semua Itu Terpenuhi Panji Paling Banyak 10 Tahun Minimal 5 Tahun Jadi Sangat Wajar Yang Bersangkutan Ditangkap Lalu Tidak Pulang Proses Di Pengadilan Saya Saya Cuma Menutup Saya Kalau Emang Azaitun Atau Panji Gumilang Terindikasi Dia Menciptakan Suatu Gerakan Yang Mungkin Mengganggu Atau Mengancam Pancasila Atau Melahirkan Gerakan Radikalisme Atau Tadi Yang Bapak Katakan Juga Mengatakan Selain Kelompok Lain Kafir Boleh Dirampok Itu Saya Dukung Polisi Mengusut Itu Fokus Disitu Dan Ini Juga Satu Saya Minta Jangan Berhenti Di Para Pemirsa Dan Narasumber Yang Saya Hormati Saya Teringat Akan Satu Buah Ayat Yang Termaktub Dalam Al-Quran Al-Karim La Ikro Hafiddin Tidak Ada Paksaan Bagi Siapa Saja Untuk Memeluk Agama Islam Saya Berbicara Dari Persepsi Sudut Pandang Saya Ayat Ini Menyatakan Kepada Kita Semua Manusia Tidak Ada Paksaan Dalam Memeluk Agama Islam Tapi Yang Perlu Ditafsirkan Ayat Ini Menyatakan Keluar Bukan Menyatakan Kedalam Kepada Siapa Saja Dalam Agama Islam Tidak Ada Unsur Paksaan La Ikro Hafiddin Orang Luar Tidak Tidak Ada Paksaan Untuk Memeluk Agama Islam Tapi Ketika Sudah Menjadi Penganut Agama Islam Maka Dia Harus Konsekuen Totalitas Mengamalkan Ajaran Islam Termasuk Di Dalamnya Toleransi Yang disebut Dengan Tasa Toleransi Sama Juga Begini Saudara Kalau Saudara Ke Jakarta Khususnya Ke Keboyaron Baru Mampirlah Ketempat Saya Itu Tawaran Dari Saya Saudara Mau Mampir Boleh Saudara Tidak Mau Mampir Juga Tidak Apa-apa Itu Tawaran Saya Kepada Orang Luar Tapi Ketika Saudara Sudah Memutuskan Untuk Mampir Ke Rumah Saya Maka Ketika Saudara Masuk Kedalam Pekarangan Rumah Saya Saudara Harus Ikuti Aturan Yang Ada Di Dalam Rumah Saya Lagi-lagi Hari ini Kita Masih Disibukan Dengan Al-Zaitun Dan Seputarnya Saudara Pertama Biarlah Proses Hukum Yang Sedang Berjalan Kita Harus Cermati Dan Kita Harus Hormati Yang Kedua Bukankah Hukum Dibikin Untuk Mengatur Alur Tertibnya Sebuah Masyarakat Agar Kehidupan Lancar Tentram Dan Tertib Termasuk Di Dalamnya Tidak Ada Unsur Kejahatan Tidak Ada Unsur Pencemaran Tidak Ada Unsur Penistaan Karena 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 Maka Hukum Harus Benar-benar Ditegakkan Kita Negara Indonesia Adalah Negara Yang Ingin Menegakkan Rasa Keadilan Di Tengah-tengah Masyarakat Maka Tidak Lain Dan Tidak Bukan Garda Terdepannya Adalah Supremasi Hukum Apapun Yang Terjadi Berproses Di Jalan Hukum Pertama Itu Merupakan Perjalanan Yang Sangat Beradab Yang Kedua Proses Hukum Apapun Hasilnya Tentu Akan Kita Hormati Dan Kita Jalankan Sebuah Konsensus Agar Masyarakat Tentram Tertib Dan Aman Wallahu'alam Bishowab Terima kasih banyak Pak Kiai Bapak Ibu Terima kasih Kita akan Segera Breaking News TV Karena Panji Gumilang Sudah ditetapkan Menjadi Tersangka Dalam Kasus Penistaan Agama Ya Usai 8 jam Diperiksa oleh Baras Kami akan Hadirkan Informasi Dalam Breaking News TV Sesaat lagi Terima kasih Pemirsa Terima kasih